Intro Kapolres Bekalis AKBP Indra Wijatmiko didapingi Wakapolres Bekalis, Kopol Anindita Rizal dan Kadis Kesehatan Bekalis Dr. Ersar Saputra serta Bayangkari mengunjungi anak penderita penyakit hidrosefalus. Kepolisian Resor Bekalis kembali melaksanakan kegiatan bakti sosial mengunjungi anak penderita penyakit hidrosefalus yang berada di Desa Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bekalis. Selain melakukan kunjungan dan berikan bantuan, Kapolres Bekalis bersama Kepala Dinas Kesehatan Bekalis turut membawa anak penderita hidrosefalus ke rumah sakit untuk dilakukan pengecekan dan pengobatan yang lebih intensif. Kapolres Bekalis AKBP Indra Wijatmiko mengatakan kegiatan bakti sosial ini merupakan kegiatan rutin Polres Bekalis terhadap masyarakat yang membutuhkan seperti Afriandi yang berumur 13 tahun penderita penyakit hidrosefalus dan akan dibawa ke rumah sakit ini menerima pengobatan yang lebih baik lagi. Adik kita namanya Afriandi, umur 13 tahun dan penyakit hidrosefalus dan kita akan bawa ke rumah sakit tindakannya dari dokter apa yang terang dari awal di otaknya penuh dengan cairan dan kita upayakan bagaimana caranya cairan ini akan berturang dan kepala ini tidak mengganggu aktivitasnya. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Ersan Saputra mengatakan pemerintah Kabupaten Bengkalis mendukung program bakti sosial kesehatan yang dilaksanakan oleh Polres Bengkalis dan untuk adik Afriandi nanti akan dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis saya selanjutnya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis mendatangi lihat Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis terkait dengan bakti sosial dan hari ini kita membantu warga yang Polres Bengkalis membantu warga anak-anak umur 13 tahun masih lagi dengan penyakit hidroseparus yang artinya ada cairan di dalam semakin otaknya dan ini memang bawaan dari lahir jadi perlu kita lakukan tindakan lebih lanjut. Kapolres juga berharap kepada seluruh masyarakat agar bisa memberikan doa agar Afriandi bisa sembuh dan segala bentuk biaya pengobatan akan ditanggung Polres Bengkalis bersama pemerintah Kabupaten Bengkalis. Randi Ardiansyah, Bengkalis, melaporkan.